Rizal Afif tersangka kasus penculikan 12 anak di Jakarta, Tangerang Selatan dan Bogor, membuat pengakuan soal pernyataannya dalam podcast bersama Refli Harun. Refli Harun menepis mentah-mentah pernyataan Rizal Afif. Rupanya saya harus mengklarifikasi video yang tiba-tiba beredar. Itu adalah fitnah terhadap diri saya. Fitnahnya pokoknya 100% fitnah semua. Ujar Refli dalam akun Youtubenya seperti dilihat Sabtu, tanggal 28 Mei tahun 2022. Simak videonya setelah yang satu ini. sampaikan Rizal Afif itu tidak benar. Cuma masalahnya kan pertanyaannya adalah apakah Rizal Afif itu menyampaikan dengan kesadaran sendiri, apakah ada paksaan atau tekanan dan lain-lain. Saya tidak bisa menudur, sobat daerah sekalian. Tetapi intinya adalah semua keterangan itu dengan mudah bisa dipantah. Nah, saya berharap bahwa dalam konteks ini, penegak hukum bersikap objektif. Saya Rizal Afif, lahir sekalian lain di Bogor 21 September 1994. Alamat di Jalan Magis R21 RWS 9, Yusa Gotung, Sari Baru, Kota Repot. Status saya saat ini sebagai Tanganan Boros Bogor dalam pertanyaan menculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberi klarifikasi terkait pengakuan saya sebagai ex-artiter atau narapidana. Terorisme adalah tidak benar atau bongong. Bermula pada saat sebagai narapidana dilapas berum sidur, ketika itu saya bersama Rizal Afif sebagai murid beliau. Saya sebanyak dikenalkan para tokoh yang datang ke lapas berum sidur, termasuk salah satunya Sudara Fiharun yang saat itu membesuk Habib Bahar. Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai bersaksi atau berbicara bahwa Habib Bahar tidaklah radikal dan beliau seorang yang NKRI. Hal tersebut untuk mematahkan pernyataan Pak Dudung sebagai Kepala Kepala Angkatan Darat. Dan kemudian setelah saya bebas dari lapas berum sidur, saya dihubungi oleh Rizal Afif Harun untuk datang ke podcast bulian. Pada bulan 2, tepatnya di pertengahan Februari, podcast itu dilaksanakan pada, tepatnya di kediamannya di Jalan Misawara Kebun Juru, Kepala Angkatan Barat. Isi podcast dijalan dengan pesan Habib sebelumnya, dan sudah diketahui oleh Rizal Afif Harun, yaitu saya mengatuh sebagai ex-Nabiter untuk mengangkat kitaran beliau. Dan sekaligus menyangka bahwa saudara-saudara terlibat jaringan kelompok terorisme atau isi 13 lakonar. Setelah acara podcast tersebut, saya dibeli uang cash sebesar Rp. 1.000 oleh Rizal Afif Harun, dan setelah itu saya kembali ke rumah. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini saya membuat, tanpa ada percayaan dari pihak walaupun, dan saya bertanggung jawab atas penutaran di atas. Terima kasih. Rp. Harun ini harusnya sadar, dengan siapa dia berbicara. Rizal Afif ini kan manusia pejat luar biasa, dia penculi anak, membohong luar biasa, dia aktor kriminal gitu. Jadi seharusnya Rp. Harun sebagai seorang anatelis, dokter gitu, meyakini bahwa orang ini mempunyai tingkat kepercayaan yang rendah. Saya menanggapi dan menjelaskan berdasarkan dua asumsi berikut ini. Jika benar kesaksian Rizal Afif, bahwa Revli Harun memberikan atau membayar 7 juta uang untuk membuat kebohongan dengan kesaksian palsu Demik, membela Munarman bersama dengan Habib Bahar Bin Smith, maka jelas bahwa Revli Harun perlu diproses secara upaya yang disampaikan Rizal Afif. Dan yang disampaikan Revli Harun untuk meles, itu berbanding kebalik. 180 derajat, Rizal Afif bilangnya dibayar 7 juta. Revli Harun ngomongnya cuma transport, gak sampai 500 ribu. Revli Harun bilangnya, saya gak tahu sebelumnya Rizal Afif siapa. Orang Indonesia memang aneh pemirsa, sama-sama nencari kebenaran. Jika kalian punya pendapat silahkan komen di bawah ini.